Fajar Alvian Mohamad Rian Ardianto berhasil lolos ke babak 16 besar French Open 2023. Selesai pertandingan, Fajar Rian memberikan catatan soal arena pertandingan yang menurutnya perlu adaptasi lebih. French Open 2023 yang merupakan turnamen BBF World Tour level Super 750 mulai digelirkan sejak Selasa 24 Oktober di Glace Arena, Kesson-Savigny, Perancis. Salah satu wakil Indonesia yang tampil pada hari pertama French Open adalah ganda putra Fajar Alvian Mohamad Rian Ardianto. Pada babak 32 besar, Fajar Rian bersuah ganda putra skotlandia Alexander Dan Adam Hell. Pertanding di lapangan 3 Glace Arena, Fajar Rian sukses melakukan Alexander Dan Adam Hell dua game langsung via skor 21-13 dan 21-16. Pusai laga, Fajar mengatakan bahwa ia dan Rian harus beradaptasi dengan Glace Arena yang merupakan venue baru French Open. Sebelumnya, turnamen bulu tangkis French Open dilaksanakan di Stade Biele de Coubertin, Paris. Lebih lanjut, Fajar menyampaikan bahwa salah satu kunci kemenangan pada pertandingan ini adalah fokus dan menyerang sejak awal. Ia pun memastikan jika permainan yang ia tunjukkan di laga ini belum 100%. Selanjutnya, pada babak 16 besar French Open, Fajar Rian bakal melawan pemenang laga di Stoper Matthew dari Skotlandia versus Daniel Vestergaard dari Denmark. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia!